drop it assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo para sahabat listlar dimanapun kalian berada selamat pagi selamat berjumpa kembali tentunya bersama mimin di channel youtube listlar channel channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru terupdate dan terhangat tentunya seputar listi kejora dan riski bilar namun bagi para sahabat listlar yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari listlar channel baiklah para sahabat listlar tonton dan simak videonya sampai habis ya karena disini mimin mempunyai kabar terbaru soal lesi dan riski bilar salah satunya kabar dari bibi india sahabat dan juga ada kabar yang luar biasa nih dari abang el serta le ya leslar entertainment serta masih banyak lagi kabar-kabar yang akan mimin sampaikan di pagi hari ini seperti apa kabar dan informasi selengkapnya tonton dan simak videonya sampai habis dan no diskip ya sahabat oke baiklah para sahabat listlar untuk mengawali perjumpaan kita kali ini dimana disini ada unggahan abang el bersama onti uti nih ini terlalu gemes ya kamu masih bayi bang tapi kenapa setiap di foto posenya kayak anak abg ya sadar kamera banget nih dan tentunya posenya bikin gemes ya di unggahan ini pun langsung dibanjut di komentar mengatakan ekspresinya selalu penuh makna masya Allah masya Allah banget ya komentar lain juga mengatakan hal yang sama disini mengatakan masya Allah ini bayi yang paling ganteng gemesin banget ngangenin terus sehat selalu untuk abang el dan kita lihat nih ada unggahan soal abang el yang mana di unggahan vlog le ya disini ada komentar mengatakan nih aku kemarin ketemu baby el di cianjur asli cakep gemoy kayak boneka udah itu bersih dan ada komentar lain juga mengatakan sama bapaknya juga lebih cerah kulit abang el ya auranya menarik banget itu orok sampai disolawatin mbak ku yang lagi hamil biar dapat anak cakepnya kayak baby el masya Allah nih ini adalah salah satu komentar dari fans leslar yang melihat secara langsung baby el ya sahabat dimana di unggahan ini pun banjir komentar mengatakan masya Allah banyak yang bilang lesi dan anaknya lihat aslinya masya Allah luar biasa cakepnya pokoknya ya dan disini juga ada komentar lain mengatakan masya Allah orang yang bilang abang el jelek berarti matanya perlu diperiksa oleh dokter spesialis berarti dia matanya lagi bermasalah ya orang ganteng gitu dibilang jelek ya oke kita lanjut untuk kabar yang berikutnya para sahabat leslar dimana kita lihat unggahan dari IGS bunda lesi yang mengunggah postingan nih skincare dari abang el ya sahabat leslar dan tentunya disini ada unggahan nih dari akun instagramnya leslar alfati fashion mengunggah postingan harga skincare dari abang el ini ya para sahabat leslar yang manal dimulai dari harga 189.900 sampai dengan harga tertinggi 329.900 per piece ya sahabat leslar masya Allah nih menangis melihat harga ini ya banyak komentar di unggahan ini mengatakan aku menangis lihat skincare bayi harga skincare abang lebih mehong dari skincare ontina masya Allah ku menangis berkabarokah pokoknya nih untuk rezeki abang el ya lanjut untuk kabar berikutnya kita lihat ada unggahan dari akun instagramnya leslar entertainment nih sahabat dimana dalam unggahan leslar entertainment ini mengatakan bunda les dikejora kasih playlist buat nemenin perjalanan pulang pergi kantor kamu biar gak ngantuk coba scan barcode di atas nih kira-kira lagu apa aja nih yang paling kalian suka dan yang sering kalian playlist nih untuk nemenin kamu di jalan lanjut komentar di unggahan ini mengatakan paling suka dengarnya lentera sekarang setelah itu bawa aku ke penghulu asli lagu bawa aku ke penghulu bikin melek kalau pas lagi kerja masya Allah ya komentar lain juga mengatakan disini datang dari atliis.irfan mengatakan mati gaya lebih dari selamanya takdir cinta itu lagu enak banget sih sumpah katanya ya kira-kira menurut sahabat lagu apa nih yang paling enak didengar saat nemenin kalian kerja nih lanjut untuk kabar yang berikutnya nih para sahabat leslar dimana kita lihat ada unggahan dari uwa Dodi Sutarman mengunggah posikannya bersama bunda lesi kejora saat berada di Cianjur di unggahan Dodi Sutarman ini mengatakan di hari yang fitri bersama dede di kampung Cianjur Selatan masya Allah terima kasih vitaminnya ini untuk uwa Dodi Sutarman ya di unggahan Dodi Sutarman ini ada komentar mengatakan masya Allah sehat-sehat ya buat keluarga leslar di Cianjur amin makasih doanya tak hanya Dodi Sutarman disini ada bibi indi Nur Aida nih sahabat mengunggah posikannya bersama bunda lesi dan juga dua saudara dari bibi indi ini di unggahan bibi indi ini mengatakan masya Allah sedih terharu senang pokoknya campur aduk welah ya alhamdulillah dari sekian lama akhirnya bisa comeback foto berempat lagi namun dengan status yang berbeda sudah pada memiliki keluarga dan menjadi seorang istri sekaligus ibu alhamdulillah tinggal berdua lagi ya yang belum hi 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 mudah-mudahan aja semuanya selalu diberikan kesehatan menjadi seorang istri dan ibu yang kuat penyabar kita saling mendoakan amin ya Allah ya robbal alamin tulis bibi indi Nur Aida di unggahan terbaru miliknya bersama bunda lesi dan kedua saudara lainnya di unggahan bibi ini langsung dibanjir di komentar mengatakan amin ya robbal alamin sehat-sehat selalu dan kompak selalu ya untuk kalian semua amin ya robbal alamin ya lanjut untuk kabar berikutnya masih di suasana cianjur ya sahabat leslar yang ramai di tiktok nih soal lesi dan teski bilar yang mana di unggahan tiktok ini ada unggahan soal bilar dan lesi yang mengatakan artis yang gak banyak neko-neko sederhana dan merakyat yaitu leslar masya Allah nih yang sudah melihat langsung nih sahabat ya kehadiran bunda lesi dan tentunya keramahan papa bilar nih di kampung cianjur kemarin dan di unggahan ini pun ada komentar dari komentar lain juga mengatakan kesederhanaan dan keseruan leslar selama di cianjur buat bahagia yang melihatnya sehat-sehat semua untuk leslar amin ya doa yang baik kita aminkan ya oke lanjut untuk kabar yang berikutnya nih para sahabat leslar ada foto ledpost jaman purba waktu di rumah om sula ini bunda lesi kejoram masya Allah cantik banget bunda les meskipun ledpost namun ini tentunya vitamin seger nih buat warga konoha tentunya ya sehat selalu pokoknya untuk bunda lesi oke lanjut untuk kabar yang berikutnya para sahabat leslar leslar ada unggahan nih Masya Allah ya naiknya per detik nih naiknya subscriber dari akun YouTube nya leslar entertainment ya sahabat leslar Masya Allah setiap detiknya pasti nambah terus nih followersnya ya sahabat dan disini ada grafik nih total subscriber dan juga video viewers dari channel YouTube nya leslar entertainment yang mana setiap detik dan setiap menitnya selalu naik dan bertambah ya Masya Allah Barakallah semoga makin sukses dan berkembang nih diunggahan ini banjir komentar mengatakan Masya Allah Alhamdulillah Bismillah Insya Allah LL semakin berkembang amin ya rabbal alamin Alhamdulillah semenjak trending orang-orang iseng nonton vlog leslar dan katanya leslar ternyata seru luar biasa pokoknya ya oke kita lanjut untuk kabar yang berikutnya nih para sahabat leslar ada unggahan nih ya apakah abang fatih akan jadi saingan bundanya yang ratu trending sekarang tambah anak soleh pangeran trending wow keren banget ya sih ratu trending dan juga pangeran trending yang mana untuk vlog BBL pertama kali mudik suasana leslar lebaran di Cianjur ini masih trending di urutan 12 ya meskipun sudah 6 hari yang lalu dan untuk BBL pertama kali naik motor traktir warga basuh kampung ini berada di urutan 5 trending YouTube Masya Allah berkabarokah pokoknya ya semoga dengan trendingnya ini kita semua semakin semangat menonton vlog-vlog dari mereka ya oke kita lanjut untuk kabar yang berikutnya para sahabat leslar dimana kita lihat unggahan dari Lesti ke Jura Pagi ini Alhamdulillah bunda Lesti ini sudah ingat password IG meskipun merepost salah satu unggahan dari tim atau kru Indosiar ya diunggahan kru Indosiar itu mengatakan waktu baru lahir gak berani gendong waktu akikah gak sempet gendong eh di audisi DA5 baru kesampaian langsung rebahan di badan mungkin berasa tiduran di kasur King Coil nih bocah gak berani lama-lama gendong takut hilaf benyek-benyekin mukanya gemes sekali Abang L katanya ya Masya Allah terbukti nih banyak banget yang gemes kepada Abang L ya pokoknya saya selalu pokoknya untuk Abang L bunda Lesti dan juga Papa Bilar dan tentunya tetap stay tune di Leslar channel ya sahabat karena disini Mimin akan selalu memberikan informasi terupdate soal Lesti dan Rizky Bilar sekian terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati